Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo dan welcome back to my channel Oke Leo, ketemu lagi bersama Noppa disini dan kita sekarang sudah seger, kita sudah mandi ya Lea Jadi kita press untuk kontennya, kita udah olahraga kecil-kecilan tadi Dan sekarang kita mau konten Racket 100-nya, nah ini yang paling menarik perhatianku dari seluruh seri Racket 100 Leo Gue buka dulu ya satu persatu, ya Racketnya By the way, gue sekarang rekaman di tempatnya Om Bule Leo, ini di markasnya Pro Champion ya Lea Kita nebeng tadi, sekaligus kita mau pakai mesin precision scan-nya Leo Karena cuma Om Bule yang punya nih, untuk Indonesia untuk saat ini Oke, aduh jatuh Oke Leo, ini, ini Racketnya nih Gue kalau review, gue gak mau di cut-cut Leo Gue langsung harus semuanya ya, bentar Senarnya nih, strip-nya Mohon maaf ya Lea, gue lupa untuk menaruh-naruhnya Nah, ini udah Oke, duduk lagi Leo Oke Leo, jadi ini Racket seri 100 Atomics Air 77 Nah, ini yang paling menarik dari seri-serinya 100 Leo ya, yang gue lihat sendiri secara subjektif diriku sendiri Karena dari warna yang ditawarkan, ini warnanya yang paling kece-kece, Leo Ya, ini yang paling kece ya Di sini ada warnanya, warnanya dulu ya, warnanya satu persatu Ini ada warnanya Nappy Pink Nah, ini warnanya Nappy Terus ada kombinasi Pink sama Ya, ini pink aja nih, pink sama putih Nah, ini Untuk framenya Tribal-tribalnya dia Warnanya pink Terus yang kedua ada yang warnanya Black Blue Nah, ini Black Ada Bluenya Tapi ada Gold juga nih, cakep Ya Ini Sama memakai gromet-gromet yang berwarna putih juga Nanti gue jelasin di akhir-akhir video ya Yang ketiga ada yang warna merah Nah, ini Red Gold Oke Ini Nah Ini cakep bener ya, warnanya nih Istimewa Ah, merah Terus yang terakhir yang bikin Lada kesem-sem dikit ya, ini warna putih nih Putihnya cakep men Jadi warna putihnya ini ada White Nappy Nah, ini Atomic Air 77 White Nappy Oke Ini Oke, warnanya White Nappy-nya Nappy-nya dimana sih? Oh, Nappy-nya di tribal-tribalnya ini sedikit Oke, ini cakep bener Ya Oke Yang bikin gue penasaran adalah Dan bikin gue Libido-libido lagi Yang bikin aku Menarik perhatianku banget Ini harganya 499.800 Price list-nya Itu belum diskon dari kita Nanti kita kasih diskon Kalau kalian mau belanja ya Di tokonya kita Jadi 499.800 Kalian dapat 1 piece racket 1 piece racket seperti ini Terus dapat kaos Ini kaosnya 100 seperti ini Ini kalau kaos kalian bisa random Kita bisa random Ini lupa lagi promosi 100 Random Jadi ada yang bentuknya yang kayak gini Ini cakep nih ya Kalau motifnya random Nggak bisa gue bilang motifnya sama Nggak bisa Karena yang gue cek di toko itu Motifnya beda-beda ya Kalau size kalian bisa Kita pilih Selama ada stoknya Silahkan aja Request Request ininya Sama ada ya Kalau nggak ada kita random Oke Ini kalau motif Nggak bisa random Terus dapat grip linding GP24 Kayak gini Lel Terus dapat senar linding AP6 Ya Senar ini Terus dapat 100 Nah ini tasnya 100 Oke Harga 499.800 Buildingnya sudah Kayak gini Lel Ini kaosnya Gue rasa sekitar harga 200 ribu Kaosnya yang gue lihat Di plastiknya 100 Itu 199.800 Harga kaosnya doang Ya Numpung mereka lagi promo Nanti kalau sudah repeat-repeat order Kayaknya bakal ada Berubah-berubah Ya Seperti itu Oke Yang menar perhatian Kenapa lagi bang Yang ini Dari harga ya Tadi harga juga gue bilang murah Dan 100 ini adalah Anak perusahaan Lining Jadi yang punya Lining sama Yang punya 100 itu sama Satu orang Ya Dan ini Mengganggu ku karena dia Menghancurkan produknya sendiri Ya Ini mirip banget sama Wistrom 72 Leo Ya Bentuk frame-nya Bentuk box-nya ini Mirip banget sama Wistrom 72 Yang kita tahu Harga Wistrom 72 itu Atau seri-seri Wistrom itu Kebanyakan di atas Satu juta Ya Dan ini dijual Harganya cuma 499 800 Plus building yang Gila Bener nih ya Ini Gue kira Keder semua nih Brand-brand lain Keder semua nih Dengan buildingnya Yang kayak gini Kalian anggap aja Berarti rakyatnya Sekitar harga 100 ribuan Kan Gitu Gitu aja loh Pikiran kita logikanya Kayak gitu aja men Ya Oke sekarang gue yang tertarik Yang warna putih Gue mau konten ini Warna putih Nanti gue senar juga Sama senar lining AP6 Ini memang senar lining Yang paling murah Leo Paling murah dari lining nih Yang beredar di Indonesia Yang resminya yang ini Paling murah AP6 Oke Oke Sekarang kita coba Untuk review Rakyatnya Nah ini di session review ini Seperti biasa Semua endcapnya kayak gini Rakyatnya 100 Dibilang jelek Enggak Dibilang bagus juga Lumayan Jadi Ya sedang-sedang aja Yang mengganggu lagi Yang sangat mengganggu lagi Adalah bagian gripnya Leo Ini gripnya gue jujur aja nih Ini gripnya 100 ini Ini Yang dipakai Di gripnya rakyat lining Yang harganya di atas 1,5 Sampai 2 juta Yang gue tau Turbo charging jet aja Yang laris banget gitu Yang harga 700 ribu doang Sampai dapet tas doang Itu Itu Masih polosan Ininya Gripnya Ini dia sudah pakai grip yang Bisa kalian cek di Rakyat ini Export 90 Yang harganya 2 jutaan 2 jutaan Pasti kayak gini Bentuk gripnya Cuma beda Kalau ini tulisannya 100 Yang itu tulisannya lining Gripnya Berani betul Ini strategi pemasarannya Gue bingung Jadi Dia punya lining Tapi punya 100 Tapi Teknologi yang dipakai Di raket lining yang mahal Ditaruh di 100 gitu loh Apa gak berusaha pasar sendiri Ya Menurutku gitu loh ya Sebagai pedagang Kita jual kita bisnis Jadi Mikirnya seperti itu Oke Ini gripnya Ini gue rasa G5 Sekarang aku ke bagian kunnya Blocknya ini ya Dia berani Berani jual mahal ya Ini gripnya mahal nih Kayak gini Ini mahal nih Yang notabene-nya Yang gak kita pakai Kan grip gini kan kita buang Kalau gue sih pribadi gue buang Kalau kalian gak tau tergantung Silahkan di komentar Kalian dibuang gak grip bawaannya Kalau gue pribadi gue buang Ya Jadi kayak buang duit sia-sia Kalau gue rasa Tapi disini bagus Barcode-nya Catup warna gold gini Terasa kesannya mewah banget Padahal harga raketnya Cuma Rp 499.800 Dengan full building Yang kayak tadi itu Leo ya Murah gak Leo? Murah kalau bagi gue sih Murah sih di tengah harga BBM Yang naik kayak gini Yes Sekarang kita ke bagian kun Nah di bagian kunnya Dia disini Bentuknya kerucut Leo Kerucut tapi ada Ada bentuk sword Ada bentuk tajamnya Kayak pisaunya itu Di bagian sini Ada 4 sisi dibuat Lancip gitu Leo Oke Balancenya disini Ada spesifikasinya Jadi ada 100 Ada spesifikasinya disini Balancenya di 304 Ya HVP raketnya Terus shape-nya ini Flexible Jadi kalau kalian yang cari-cari Racket Flexible Bisa ambil seri-seri 100 Karena setahu gue Seri-seri 100 Semua Flexible semua Gak ada yang steep ya Karena dia pengen Bisa dipakai oleh pemula semua Kalau steep kan kebanyakan Pemain pro Professional Professional ya Dan ini Maximal tension 32 LBS Nah nanti kita akan tarik 30 LBS Dengan senar ini AP6 Gimana tuh Ini kan senar ini kan rasanya Ya Kalau di senar itu Di raket Biasanya bunyinya kurang Heating soundnya ini berapa nih Heating soundnya cuma 6 6 aja nih nilainya nih 6 ya Ini shock absorptionnya cuma 5 Nilainya disini Nah nanti kita coba Tarik Gimana heating soundnya disini Ya lah ya Tapi kalau buat pemula Masih sudah cukup lah Pakai senar ini Tapi kalau kalian yang Sudah pemain pro Saranku ya Upgrade aja sebenarnya ya Upgrade ke Ultimax Atau ke BG66 Brillion Atau ke lini nomor 1 bus Sembarang Pokoknya di upgrade aja Kalau kalian merasa pemain pro ya Oke Sekarang kita ke bagian Berat Ini beratnya disini 77 gram Jadi dia beratnya 5U Ya lah ya Nih Oke Bagian shape Ke bagian shape Disini ada tulisan Atomic Air Terus ada Super Light Carbon Fiber Sudah dipakai di rakyat-rakyat ini Pakai Carbon Fiber semua ya Kalau pakai lini gitu Terus disini ada P sport shape-nya 7,0 mm Jadi gak tebal Gak kecil Gak besar Gak kecil Jadi sedengan Kalau 7,2 itu agak besar Yang paling kecil itu 6,6 Gue tau Tapi kalau nanti terlalu slim 6,8 nya udah slim Apalagi 6,6 ya Ini Untuk millimeter Diameter Shape-nya Oke Dan disini yang bikin Gue mau bajir lagi Ini mau bajir banget nih Daripada kita tulis Spesifikasi lagi Di Bagian batangnya Mending Engkau tulis teknologimu Disini ya Ini ada lagi nih Spesifikasi lagi disini Ada beratnya 77 Plus minus 2 Balance 304 Shape-nya fleksibel Tencent sampai 30 Sampai 32 LBS ya Buang-buang tempat nih Disini ada tulisannya Spesifikasi di atas Dibikin spesifikasi lagi Jadi kayak mau bajir aja Mending Tulis-tulis yang Teknologinya ya Oke Ke bagian T-join Sekarang Leo T-joinnya dia Bentuknya kotak Ya kotak Ini sama kayak WS72 Kalau gue liat sih Terus dia sudah pakai Yang namanya Nih Apa nih Gromot sambung Dan ini semua Warnanya putih semua Leo Ya Mirip-mirip Spesifikasi 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 Ini dia kayak Cloningan WS72 Cuma beratnya dia 77 Ini ya Oke Nih Liat nih Warna putih semua Dan gromotnya juga sama 72 gromot Yang gue liat sih Ini 11-12 Sama WS72 Bentuk frame-nya ya Bentuk frame-nya kayak WS72 Windstrom 72 Nih bentuk frame-nya Oke Terus disini ada tulisan Torsion stop system Jadi dia gak punya Banyak-banyak ini Gak punya banyak-banyak Teknologi Yang ditulis cuma Torsion stop system Sama Kurpe Ini bentuk ini Box atau kurpe Ini bentuk Box frame-nya nih Oke Atomic air Bentuknya isometric frame Nanti kita coba Tarik 30L base Kuat gak ya Kalau gue rasa sih Kuat nih Kalau dari bentuk-bentuk Frame-nya Kuat sih Oke Leo Jadi begitu aja Yang bisa aku sampaikan Untuk review Tentang atomic air 77 Ini sangat mengganggu Banget nih ya Mengganggu banget Mengganggu banget Pasar dunia badminton Leo Wah kenapa Tadi gue bilang Harganya cuma 499-800 Full building Leo Dijual batangan aja 499-800 Masih murah gue rasa Apalagi full building Kayak gini ya Oke Kita akan pasang senar Yang atomic air 77 Yang warna putih Tapi gue nanti Mau ini deh Mau coba Pake mesin precision scan Yang om bule Pengen tau Bener-bener Speknya kayak gimana Sesuai gak sama yang disini Ya Oke Gitu aja teman-teman Kita kembali ke Playtop Ada Oke Leo Jadi ini Atomic air 77 Kita udah pake mesin precision Yang om bule Pinjem ya Jadi berat kirinya Primnya 17,7 Berat kepalanya 18,2 Masih toleren ya Jadi agak berat Di bagian Kepala kanannya Beratnya disini Dia 78,9 Terus balance nya 302 Plus minus Tapi sesuai Sama speknya Terus swing weight nya 82,5 Terus Swing weight Performance nya 83,5 Nah ini ya Oke Gue pake yang ini Soalnya kalo yang putih Itu Dia kena cahaya Jadi susah buat Gue rekam videonya Gue pake hp Soalnya nih Ini nih berat reel nya Atomic air 77 Oke Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa guitar solo 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 guitar solo